Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah dulu kali ini saya akan menjelaskan tentang Burung perkutut ombioan ya Nah ini, tadi di Dari pagi hari sampai Malam hari itu banyak orang mencari Burung perkutut ombioan ya Nah ini, banyak yang mencari dari segi Katurangganya dari segi Anggungannya dari segi Ciri matinya, tadi banyak yang mencari Anggungannya yang besar Entah, tak tahu kenapa Masyarakat Indonesia ini selalu mencari Burung perkutut dengan katuranggan Maupun dengan anggungan yang besar Padahal tidak menutup kemungkinan Anggungan yang suaranya tanggung Kecil, bahkan bisa mengkristal itu Juga Bagus suaranya Dan selain itu Banyak juga yang mencari dari Entah itu katuranggan, entah itu dari Rajekwesi, dari Rojawono Dari burung perkutut Gentawa Sabdo Dari tumbak cucuan Dari daringan kebak Maupun dari Jenis ekor yang Jumlahnya 15 Burung perkutut yang jumlahnya 15 Maupun jumlah ekor 13 Tadi banyak yang mencari Mempertandakan burung perkutut di Indonesia itu semakin bomil Entah itu dari segi lombanya Maupun dari segi katurangganya Jadi berbagai Komunitas Komunitas maupun berbagai perorangan tadi berbendong-bendong di tempat saya itu Kalau ngombyuk ternyata itu seperti itu Jadi Banyak juga yang mencari katuranggan Jadi Tidak semuanya itu Mempunyai hobi yang sama Istilahnya seperti ini Tidak mempunyai Yang suka angkungan Ya Suka angkungan Yang suka katuranggan Ya suka katuranggan Maupun ciri mati Juga kat ciri mati Seperti itu Dan saya tadi juga menjelaskan beberapa ciri perkutut Ombyukan yang bagus Yang pertama adalah Pilih lah burung perkutut yang Mentalnya bagus Sering bunyi di Ombyukan Yang kedua adalah dia Sehat Kesit Tetapi tidak menutup kemungkinan Kalau dipelihara juga Agan sinya Seperti itu Yang terpenting sehat dulu Dan rajin manggung dulu di ombyukan Dan yang ketiga Ciri fisik-ciri fisik yang lainnya Saya menyarankan Untuk mencari Kepala yang jaminom Ataupun mata yang melotot Maupun hidung yang besar Maupun paruh yang seperti Gabah Seperti itu Dan Kakinya yang kokoh Dan Jarinya yang lentik Seperti itu Selain itu juga Banyak Jenis-jenis yang lain Seperti loreknya Lorek bulu yang tegas Dan lain sebagainya Jadi Saya juga tadi Banyak orang Menyuruh saya Untuk memilihkan Ombyukan Banyak saya pilihkan Dengan ombyukan Dan rata-rata Orang tersebut Menyuruh Memilihkan Ombyukan Dengan Suara yang Lantang Suara yang keras Suara yang Berpower Seperti itu Jadi Kalau untuk Burung berkutut Entah itu Kenapa Entah itu Sugestim Mampun memang Kesenangan dari hati Rata-rata memang Menyukai Anggungan yang Suaranya besar Keras Seperti itu Nah itulah Para penggemar Burung berkutut Di Indonesia Seperti itu Faktanya Seperti itu Tadi Banyak juga Yang mendapatkan Burung berkutut Dengan Katurangan Raja Kwesi Katurangan Banyumili Katurangan Pancoran Emas Juga Katurangan Satrio Pemanah Dengan Ekor 13 Dan banyak Juga tadi Yang Datang Dengan Dihitung Jumlah Sisiknya Jumlah Ekornya Dan Tidak Menutup Kemungkinan Juga Diraba Sapit Udangnya Seperti itu Walaupun Saya juga Memesan Burung berkutut Dari Jawa Timur Mampun Tuban Ini Juga Saya Memesannya Jantan Semua Tetapi Tidak Menutup Kemungkinan Terselip Satu Maupun Dua Ekor Petina Itu Hal Yang Wajar Seperti itu Tetapi Memang Saya pesannya Jantan Semua Jadi Untuk Meyakinkan Para Pembeli Bahwa Burung berkutut Yang saya pesan Itu memang Jantan Seperti itu Dan Bila mana Ada Burung berkutut Yang Di Perjalanan Pas Waktu Pengiriman Itu Memang Benar-benar Sehat Semua Dan Alhamdulillah Sehat Lahap-lahap Semua Burung berkutut Seperti itu Dan Besoknya Lagi Lalu Aku Beri makan Lalu Aku beri makan Pas Waktu Turun Dari Ombyokan Di pagi Harinya Sampai Siangnya Banyak Berdatangan Para Pengombyok Jadi Begini Ombyok itu Memang Seni Memang Mengasihkan Tetapi Jangan Lupa Untuk Memilih Burung berkutut Itu Kalau Yang Belum Tanyakan Kepada Yang Lebih Tahu Supaya Tidak Salah Pilih Seperti itu Ya Nah Cukup Sekian Untuk Teman-teman Semua Ulasan Tentang Ombyokan Burung berkutut Yang Bagus Ombyokan Burung berkutut Dengan Ciri-ciri Yang Bagus Mudah-mudahan Bermanfaat Pokoknya Salam Rahayu Salam 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 Wassalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh